Kelakuan anak yang sedang dalam masa pertumbuhan kerap bikin pusing orang tua. Bukan tanpa sebab. Anak yang sedang dalam masa pertumbuhan memang senang mengeksplor hingga melakukan aksi yang di luar nalar. Tak jarang aksinya justru berujung apas dan malah merepotkan banyak orang. Seperti yang baru-baru ini terjadi. Seorang bocah panik saat kepalanya tersangkut pada kolong roda bas. Orang-orang di sekitarnya pun bergegas memberikan bantuan. Seorang bocah tampak iseng memasukkan kepalanya pada area sekitar roda bas. Alhasil kepala bocah itu tersangkut pada kolong roda bas yang sedang parkir. Warga yang menolongnya dibuat geger akan aksi keisengannya tersebut. Dalam video terlihat, sang bocah kesusahan mengeluarkan kepalanya dari celah roda bas. Syukurnya ada bapak-bapak yang berusaha menolongnya dengan menarik perlahan tubuh sang bocah. Bapak-bapak yang menolong bocah tersebut tampak kewalahan dan bingung cara untuk mengeluarkannya. Tak lama kemudian, bocah tersebut diminta untuk memiringkan kepalanya agar mudah untuk diberi pertolongan. Dengan memegang kepala sang bocah. Secara perlahan warga sekitar dapat mengeluarkan kepala bocah yang tersangkut tersebut. Syukurnya, bocah ini berhasil diselamatkan dari kolong roda ban dengan kondisi baik tanpa lecet. Belum jelas apa motif sang bocah sehingga kepalanya bisa tersangkut pada kolong roda. Namun satu hal yang pasto aksinya itu berhasil bikin warga sekitar garuk-garuk kepala. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!